Halo, sayangku, cintaku, I love you, para Lili Ke, ya Jumpa lagi dengan anak-anak Biong Pira, Lik Hari ini saya mau masak endok, ya Barusan saya ngambil endok, 3 biji itu ya, 3 putir Terus, mau dimasak apa sapi itu, endok, ya Ini menu naik gampang banget, nggak sampai 5 menit udah matang Jadi nanti kalau Lili Ke lagi buru-buru mau bikin masakan Ini bisa dipraktekan di rumah, ya, Lik, ya, yang jelas ini endol Tapi yang akan saya bikin ini, versi ini mantan-mantan pedas Dan nanti kalau Lili Ke nggak suka pedas, cabainya dikurangi, ya Gimana cara, nggak, W, Nek? Langsung opte, W, jauh, jauh, jauh Pertama kita perlu talenan, saya menggunakan talenan yang panjang Kemudian, Lik, saya akan merajang berambang lebih dahulu Ini sebenarnya sudah saya cuci, ya, tapi men lah, di dobel nyuci ini Tuh, berambangnya saya menggunakan banyak Sebenarnya kalau saya bilang ini berambangnya diiris, nggak cocok, ya Ini berambangnya dirajang, dibelah-belah saja begini Ini saya membelahnya menjadi empat, ya, Lik, ya, besar-besar Tuh, segini-segini Tapi mau bikin apa, Sapi? Dipirsani saja, ya, Lik, ya, yang jelas ini Menurut saya sih murah meriah Kenapa harus banyak berambangnya? Ini akan membuat rasanya gurih banget, Lik Dan di resep ini, Lik, saya nggak menggunakan bawang putih Jadi, yang dipakai betul-betul cuma bawang merah, ya Kenapa nggak pakai bawang putih? Karena saya nggak kepingin Kalau Liknya mau menggunakan bawang putih, ya, silahkan Setelah rampung rajang berambang Sekarang saya akan memotong-motong cabai Lik Saya menggunakan cabai besar, cabai TW, terus ini Apa, cabai Saiton Rojim ini sebenarnya bukan busuk Lik Tapi ini ditaruh di freezer selama berbulan-bulan Jadinya seperti ini Udah, ini langsung saja diketok-ketok, ya Mengetok-ketoknya setelah seperti apa bentuk kek Nah, kalau saya bulut-bulut saja begini Untuk cabai rawitnya juga akan saya rajang Seperti ini, ya, dipotong-potong saja Tapi itu semua dikembalikan ke selera masing-masing Kalau mau dicincang yang lembut, nge-monggo setelah Dan cabai TW ini tuh, Lik, pedesek Kayaknya hampir nggak ada Dan yang dipakai safi Ya, biar cantik-cantikan saja Asli, nih, tuh ya Ini nggak busuk, Lik, malah cenderung kering cabainya Tapi nggak apa-apa, nanti kalau liliknya protes Lompok-bosok tinggoni Nggak bosok, Lik itu gara-gara masuk ke freezer, ya 7 bulan Terus di sini saya akan menggunakan Nah, kok di sini, ini saja dulu, ya Ini adalah batang serai yang sudah diambil bagian dalamnya Ini, saya protok si cimanin, ya Nah, segini Dan selanjutnya, Lik, ini adalah batang serai yang sudah saya buang bagian luarnya Terus ini tinggal kecil-kecil saja, ya Nah, terus dirajang Yang lembut kalau ini Nah, udah rampung Ini singkirkan munggah desit Terus terakhir, saya perlu daun bawang Eh, kalau liliknya di rumah ada daun jeruk Kita bisa juga menggunakan daun jeruk, Lik Kayaknya saya akan pakai daun jeruk juga Bentar, ya Itu di kulkas saya punya kayak aneh, kok Ini yang bagian putih sama hijaunya Seperti biasa Kan saya pisah dulu, Lik Nah, begini ya Mana si bagian putihnya? Dah, ini bagian putihnya Nanti saya rajang Saya tumis barang si berambangnya saja nanti Sudah, geser dulu Ini langsung di Nah, begini saja ya Ini aslinya cepat banget, Lik Masak anu resep ini Nah, Lik, ini daun jeruknya ya Saya menyit-menyit saja begini Karena di sini kita hanya mencari aroma ini saja Kalau udah dimenyit-menyit, yaudah Sekarang kita langsung putih ke kompor saja, Lik Masuk di cepatkan resep hari ini, Lik Untuk resep ini, Lik Saya menggunakan minyaknya mandan banyak ya Jadi nanti makanan itu Mandan sedikit-sedikit klingit Klingit itu ya berminyak ya Kalau basahnya dewek Tapi kalau Lik, Lik, nggak terlalu suka berminyak ya Sedikit saja minyaknya Cuma nanti teksturnya jadinya kering kayak gitu Kalau saya lebih suka yang mandan berminyak Sekali-sekali nggak apa-apa, Lik Saya juga perlu sutil Saya perlu sutil di sini Minyaknya ketornya sudah panas, Lik Langsung saya masukkan berambang Dan daun bawangnya, tapi yang bagian putihnya ya Ini langsung di ong sereng-ong sereng Ini ong sereng berambang dan daun bawangnya Sampai bawangnya, apa, berambangnya ini Bawang merahnya ini sampai sedikit pening Kalau disuruh berharap si berambang ini bakal koklat-koklat Kayaknya susah karena kita kan nerajamnya besar-besar Jadi ya kita berharapnya berambangnya ini nanti warnanya bening saja Saya tambahkan garam Di sini saya menambahkan garamnya mandan banyak Jadi nanti rasanya mandan-mandan gurih-gurih asin begitu Lik Nah, sudah mandan bening ini ya Langsung saya masukkan Lombok Lomboknya saya masukkan Sekalian bodong suru kek Sekalian ini apa sih, Nengane Ah, serengnya ya Lik ya Sudah Ong sereng-ong sereng maning tuh Lik Aromanya sudah gurih banget ini Terus saya akan menambahkan saus tiram Tapi misalnya Lik di rumah nggak ada saus tiram Nggak usah pakai Ini nggak wajib Saus tiram Liknya bisa menggantinya dengan micin Kemudian Lik saya menambahkan gula pasir ya Ya, cukup Nong sereng-ong sereng lagi Oh iya Tadi setelah saya memasukkan cabai Apinya saya kecilkan Lik Di awal tadi apinya besar Duh, ini aromanya endol sekali Jangan ditanya Terus selanjutnya Disini langsung kita pecahkan endok Nah, endoknya sebelah sini saja dipecahkan Saya pakai tiga ya Lik ya Kalau banyaknya telur Disesuaikan dengan stok saja Nah, ini endok yang ketelur Udah Nyemplung tak gue Terus kemudian Ini langsung saja diusrek-usrek Endoknya ya Ini scramble ya sapi Ya, mirip-mirip scramble Tapi ini bumbunya mandan banyak Ya, kalau scramble itu Kalau saya kan menurut saya makannya Bumbunya cuma garam sama si itu saja Merica Tapi disini kita menggunakan Kayak sambal matah ya Lik ya Bumbunya ya Sudah Diuplek-uplek dulu Ini pastikan Lik Endoknya itu sampai kering ya Maksudnya tidak banyak-banyak maning Tapi kalau Lik ya suka yang banyak-banyak Yang tidak apa-apa sih Sesuai selera saja Sebenarnya Nah, tuh Sudah mulai kering semua Terus dicarup kabeh Begini Ini saya menggunakan apinya Sudah kecil ya Lik ya Yang penting Dogi bisa matang Karena kalau apinya terlalu besar Menurut saya nanti telurnya kering Teksturnya Tuh Santik Lik Sudah Ini sudah matang Lik Langsung Sekarang saya akan memasukkan Bawang daun yang bagian hijau Sudah Nah, ini Langsung diubluk-ubluk maning Sedelaman ini sekitar Setengah menit lagi Terus langsung matikan Apinya Lik Pastikan Liliknya sudah Sudah ngicip ini Sesuaikan dengan selera Garamnya boleh tambah Gulanya boleh tambah Tambahkan micin Juga ngono Setelah Sudah Sudah selesai Sudah rampung ini Sudah cantik banget Cus Matang Monggo Sarapan ini Hari Jumat Tanggal 8 September 2023 Jam sebelah Saya belum sarapan Sarapan ini dengan nasi Lik Cus ya Monggo Lik Sami Sarapan Ini saya betul-betul Sarapan Kero makan siang Tapi kok nasinya sedikit banget Sapi Iya Lik Ini kan yang kelihatan di kamera Nanti bagiannya nambah maning Tapi nasinya masih panas banget Masih kemebul tuh ya Kelihatan gak kebuli Sapi Endol sekali Dan ini Untuk saya Sudah lumayan pedas ya Dengan capi 3 Dan telur yang cuma 3 biji itu Hmm Enak Ada glitter-glitter manis ya Bawang merahnya juga rasanya manis Enak Lik Ini misalnya lu nih kayak Buru-buru mau bikin sarapannya enak apa Bikin ginian saja ya Kalau scramble itu kan Yang biasa itu Kalau saya Mendan kurang endol Endol yang dimarna-warni begini Perpaduan antara Sambal mata Dan Scramble Hmm Endolita tiada tara Tralala trili Hmm Emang gue semua akan dicoba Sekarang Enaknya Biumdra Mekonsentrasi makan Jadi ya Karena bentar lagi nih Belakang rumah kan ada masjid Ini Jumatan Bentar lagi Sudah mau Jumatan Jadi saya harus buru-buru Selamat oblak-oblak Sampai jumpa di video berikutnya Love you sayang Mmm Mmm